Silahkan duduk, saudara semua, siapa yang mengalami jaman Tuhan, bilang kiri kanannya, hadirat Tuhan itu indah dan keren. Bisa sedikit dinaikkan? Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara dan teman-teman sekalian. Saya percaya ini bukan sebuah event, tapi ini merupakan kerinduan Tuhan, sama-sama katakan kerinduan. Saudara tahu dulu perjanjian lama, konsepnya gini, usaha Tuhan menolong manusia, supaya manusia punya kehidupan yang mengenal Tuhan. Usaha Tuhan begitu banyak, ada mujizat, laut apa, temperat, terpelam menjadi dua, tiang awan, tiang api dan lain sebagainya. Tapi saudara perhatikan, tapi mereka tidak mengenal Tuhan. Padahal Tuhan sudah repot banget ya. Coba kita buka bersama-sama di kejadian 3, ayat 8 sampai 9. Kejadian 3, ayat 8 sampai yang 9, media bisa tolong bantukah? Ya, kita baca bersama-sama. Semua antusias katakan amin. 1, 2, 3, ketika apa? Mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia, dan istrinya itu terhadap apa? Tuhan Allah diantara apa? Pohon-pohonan dalam taman. Jadi, ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan bilang gini, kamu gak boleh loh makan pohon apa? Yang baik dan buruk. Tapi apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka memakannya. Dan akhirnya apa? Mereka merasa bersalah. Dosa membuat kita tidak berani berjumpa dengan Tuhan. Sama-sama bilang katakan, dosa membuat kita tidak berani berjumpa dengan Tuhan. Apa yang dilakukan ketika mereka jatuh dalam dosa? Sama-sama katakan, bersembunyi. Kita semua punya pengalaman, ketika kita jatuh dalam dosa, yang kita lakukan apa? Ayo jujur ya. Bersembunyi gak? Ini ya. Ketika kita rajin doa, luar biasa. Tapi ketika satu momen kamu lakukan dosa, pasti kamu akan jarang berdoa. Bener? Apa bener? Bener? Bukan saya doang yang ngalamin ya. Kita semua ngalamin ya. Jadi dosa, itu punya kekuatan untuk memisahkan antara kita dengan Tuhan. Gitu ya. Dan itu yang membuat kita merasa guilty, membuat kita merasa bersalah, membuat kita merasa gak layak ketemu dengan Tuhan. Padahal, Alkitab bilang apa? Yang cari duluan manusia atau Tuhan. Walaupun manusia berdosa, walaupun manusia tidak taat sama Tuhan, tapi apa respon Tuhan? Sama-sama katakan, mencari. Bayangkan betapa baiknya Tuhan kita, bener gak? Udah melakukan kesalahan, udah melakukan dosa, tapi Tuhan tetap mencari. Ayat 9 berkata, bisa next. Oke, kita baca sama-sama. Satu, dua, ya. Wow. Waktu saya baca dua ayat ini berkali-kali, saya dapat gambaran Tuhan yang sebenarnya seperti apa. Soalnya gini, seringkali Tuhan kita digambarkan seperti apa? Tuhan yang suka marah-marah. Ayo, kalau gak doa, nanti Tuhan marah. Pernah dengar? Kalau kamu lakukan dosa, nanti ada kutuk. Ya kan? Kurang doa, tiba-tiba rejeki kurang. Ya, udah. Emang Tuhan kita kayak seorang ayah yang bawa rotan, kalau salah, ayo lo pukul. Coba, coba, coba. Jangan salah mengenal Tuhan. Halo? Jangan salah mengenal Tuhan. Tuhan kita bukan Tuhan yang otoriter. Tuhan kita bukan Tuhan yang penuh dengan murka. Oh, itu perjanjian lama. Tuhan penuh murka kata siapa? Lihat buktinya. Pertama kali manusia melakukan dosa, Tuhan bilang gini gak? Ayo, mati lo, mati lo. Itu mati kita kali. Oke. Kalau kita punya hubungan yang gak baik sama orang, orang lain itu menyakiti kita, respon kita biasanya apa? Menjawab, bener gak? Betul ya. Tapi lihat respon Tuhan. Ketika kita tidak hidup di dalam Tuhan, respon Tuhan apa? Apa, saudara? Kita mencari lo. Oke, jadi yang kita bangun bersama-sama di komunitas Light Home. Kita mencoba menolong saudara untuk dapat mengenal Tuhan secara ori. Sama-sama katakan ori. Bukan kawe-kawe. Bukan kaleng. Sama bilang kering-kering ya. Bukan kaleng-kaleng. Jadi kita harus kembali mengingat Tuhan kita itu seperti apa? Bukan Tuhan yang menakutkan. Yang kalau kita ketemu kayaknya aduh susah ya ketemu Tuhan gitu ya. Kayaknya gak layak gitu ketemu Tuhan. Aku kayaknya udah deh Tuhan gak terima aku. Tuhan gak menerima aku apa adanya. Tapi pada awal manusia jatuh ke dalam dosa. Disini kita bisa tahu siapa Tuhan kita. Dia Tuhan yang mencari kita. Jadi sekarang apapun kelemahan kita. Jika kita sedang menyimpan dosa. Jika kita sedang bersembunyi dari Tuhan. Ingat baik. Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Sama-sama katakan Tuhan tidak jauh. Ketika saudara ada di tempat ini. Saya yakin percaya gini. Tuhan sedang mencari kita. Dia tidak datang dengan rotan. Dengan apa? Dengan kayu. Kamu ya balik ke rumah ya. Balik deket aku. Ayo lo. Aku pukul ya. Tuhan kamu tidak seperti dengan orang tua kamu. Tuhan kamu tidak seperti dengan atasan kamu. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih. Yang percaya katakan amin. Saudara masih ingat kisah anak yang terhilang. Jadi ada seorang ayah punya anak. Dua. Yang satu bungsu. Yang satu sulung. Yang pergi dari rumah siapa? Bungsu. Dia minta warisan. Padahal bapaknya masih hidup. Bahaya juga ya. Dia minta warisan. Akhirnya apa? Hartanya apa? Dihabiskan. Dia pestapora. Dia melakukan percabulan. Dia minum-minuman dan lain sebagainya. Dan akhirnya apa? Dia kelaparan. Terjadi kekeringan di negeri. Dimana dia tinggal. Teman-teman saudara sekalian ya. Dan akhirnya dia bilang gini. Di rumah bapakku apa? Banyak pekerjaan. Aku di luar negeri. Aku gak bisa makan. Makan ampas babi aja. Gak dikasih. Itu udah paling murah. Paling rendah gitu ya. Tapi gak dikasih. Dia hampir mati kelaparan. Terus dia bilang gini. Kayanya. Ya gitu ya. Aku ini gak layak deh. Kalau ketemu dengan bapak. Aku pengen jadi hamba aja deh. Aku pengen jadi pekerja aja deh. Bayangkan. Dia tadinya anak. Merasa jadi apa? Budak. Hamba. Karena apa? Karena dia. Jauh. Dari bapaknya. Karena dia jauh. Dia melakukan dosa. Akhirnya dia bilang. Oke. Aku akan balik deh. Ke rumah. Bokap gitu ya. Dan tau gak? Dia dateng. Tujuannya untuk apa? Kasih sefe. Boleh gak pak. Aku kerja disini. At least aku bisa makan lah. Gitu ya. Tapi apa respon bapaknya? Bapaknya seneng banget. Anaknya bisa balik. Sampai dibikin apa? Pesta. Wow. Potong lembu yang terbaik. Kita adakan pesta. Kenapa? Karena apa? Anak aku. Yang bungsu ini sudah apa? Kembali. Jadi hari ini. Kalau kita merasa gak layak ketemu Tuhan. Itu pasti intimidasi iblis. Itu pasti asumsi kita. Itu pasti pola pikir kita doang. Padahal yang kita tahu. Bapak yang baik selalu apa? Membuka tangannya. Ketika kita balik kepada Tuhan. Tuhan seneng banget. Tuhan suka cita. Bilang kiri kanannya. Ayo balik. Tapi bukan hanya itu aja. Yang bungsu udah balik. Seneng dong bokapnya ya. Terus yang sulung gimana? Dia bilang. Ya. Masa aku udah di rumah jadi anak baik. Lalu apa? Masih ingat kisahnya? Masa dia diadain pesta? Aku gak diadain pesta. Nah berarti apa? Iri. Merasa diri paling benar. Merasa diri lebih baik dari adiknya. Dia sampai iri. Bahkan dia sampai menghakimi. Dia bilang gini. Dia bilang gini ya. Dia kan sudah melakukan ini. Sudah melakukan itu. Dia kan sudah melacur segala macam. Harusnya gini. Harusnya kan dia ikut seneng. Bener gak? Adiknya pulang. Harusnya dia ikut seneng. Tapi yang dia lakukan apa? Dia malah hate. Dia malah benci adiknya. Ngeri gak? Pas saya baca kisah ini. Tuhan kasih bilang. Tuhan bilang gini. Ternyata yang terhilang. Bukan hanya orang yang di luar Tuhan. Tapi di dalam gereja. Ada banyak yang terhilang. Gambarannya apa? Kalau kita melihat orang. Lu ngerokok lu. Dosa. Terhilang. Kalau kita bilang orang. Aduh. Hidupnya gak bener. Ini terhilang juga loh. Kalau kita bilang. Emang ya tujuh turunan. Udah kayak gitu semua. Itu terhilang juga. Nangkep sesuatu. Jadi yang terhilang. Bukan hanya orang-orang yang di luar sana. Tapi ternyata hari-hari ini. Banyak orang-orang yang terhilang. Ada di mana? Di rumah. Dan sama-sama bilang. Itu bukan saya kok. Itu orang lain ya. Itu tetangga sebelah gitu ya. Itu bukan saya. Ketika saudara menghakimi orang lain. Ketika saudara melihat orang lain gak benar. Saudara sedang menuhankan diri saudara. Wow. Ketika saudara menganggap teman kamu. Aduh gak pernah ke gereja sih lu ya. Akhirnya nilai lu jelek deh. Kamu gak sayang orang tua sih. Ya akhirnya hidup kamu kayak gitu deh. Come on. Kalau kita membangun hidup kita seperti itu. Artinya. Kita adalah orang-orang yang terhilang. Seperti anak sulung tadi. Harusnya. Ketika kita melihat teman keluarga. Mereka jatuh dalam dosa. Apa respon pertama kita? Seperti bapak di sorga. Kita senang. Bahkan kita mau tolong dia. Kita mau bawa dia. Supaya dia bisa bertobat. Supaya dia bisa bertemu dengan Tuhan. Tahu gak saudara? Apa yang membuat orang gak mau datang ke gereja? Apa yang membuat orang gak mau datang ke komunitas? Apa gak? Karena di gereja isinya orang-orang yang menunuh. Salahnya apa nih? Gak ikut doa ya. Gak ikut doa ya. Wah ini gak. Bangkunya gak penuh nih. Langsung menghakimi. Salah apa ya pas sore? Salah apa ya? Pengurusnya ya? Salah apa ya panitnya? Kok ini nih? Aduh-aduh. Halo? Sekali lagi ya garis bawah ya. Jangan menjadi Tuhan. Alkitab bilang penghakiman bukan bagian kita. Tapi bagian siapa? Selama, sama-sama katakan. Selama saya jadi orang. Saya tidak boleh menghakimi. Saya tidak boleh menghakimi. Bilang jirikan aja. Jangan menghakimi lagi ya. Itu sebabnya value yang ditanam di light home. Light L-nya apa? Love. Kasih. Tuhan mengasih kita. Kita menerima setiap kekurangan. Kita menerima kelemahan. Kita tidak melihat teman-teman, saudara sekalian, Bapak, Ibu sebagai orang-orang. Seperti orang farisi gitu ya. Tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, tidak melakukan ritual dan lain sebagainya. Tapi setiap pribadi berharga di mata Tuhan. Sama-sama katakan, saya berharga. Saudara tahu di tangan saya ada apa? Terbuat dari apa? Yakin? Tidak kawai ya sayangnya. Emas ini disebut logam mulia betul ya. Kategorinya mulia. Kenapa mulia, saudara? Wadih, prosesnya luar biasa ya. Dan harganya yang paling penting. Segram sekarang emas berapa teman-teman? Oh, pada gak ngikut juga ya. Coba cek-cek kalau gak mantan berapa sekarang. Berapa satu gram berapa? Sekitar satu juta ya. Nah, kenapa disebut mulia? Karena apa? Kualitasnya. Betul gak? Karena apa? Nilai. Siapa yang mau beli batu di pinggir jalan harga sejuta? Ada yang mau? Oke, oke. Siapa yang mau beli kursi ini dengan harga seratus juta? Kenapa? Kenapa gak mau beli? Saya tanya om Charlie. Soalnya gak mau dipanggil pak lagi. Harus om. Karena belunya tidak ada seratus juta. Mungkin seratus ribu? Oke. Oke, masker. Kena masker berapa harganya kira-kira? Wah, hafal banget ya. Wah, hafal banget ya. Kayaknya 6 ribu satu pak ya kayaknya. Mau gak beli masker ini dengan harga satu juta? Tidak. Tidak. Yakin? Kalau ada tanda tangan saya? Ya, ger banget ya. Mau gak mau? Kenapa? Kenapa? Karena gak ada value. Gak ada nilai. Tidak ada kualitas yang perlu dibayar mahal. Oke. Gini. Dosa membuat kita kehilangan harga kita. Dosa membuat kita kehilangan apa? Kemuliaan apa? Allah. Kita baca sama-sama. Roma 3 ayat 23. Bisa tolong dibantu. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Oke, kita baca bersama-sama. Satu, dua, ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah apa? Oke. Sedikit saya flashback ke original human. Adam dan Hawa. Ketika manusia diciptakan, mereka sangat mulia. Hidupnya bahagia. Hidupnya penuh dengan sukacita. Hidupnya, waduh enak banget kayak. Live in the presence of God. Mereka happy. Mereka penuh dengan damai sejahtera. Mereka enggak harus bersusah-susah. Mereka enggak harus bekerja keras. Sampai harus banting tulang, banting kaki, banting apapun. Enggak perlu ya, gitu ya. Tapi karena apa? Dosa membuat gambaran manusia hilang. Kehilangan value. Kehilangan kualitas. Kehilangan kemuliaan. Ayat 24. Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Oke, saya boleh minta tolong. Kamu namanya siapa? Nando. Iya. Temannya namanya? Koin. Oke, boleh minta tolong berdua maju ke depan. Oke. Yang ini namanya siapa? Nando. Boleh di sebelah sini. Kamu namanya? Koinonia. Koinonia. Wah, rohani banget persekutuan hatinya ya. Silahkan. Kamu enggak apa-apa kan digambarin hidup dalam dosa enggak apa-apa ya? Cocok bajunya soalnya. Oke. Oh kulitnya? Enggak. Putih dalamnya. Sadam. Oke. Ini gambaran ketika manusia jatuh dalam dosa. Kehilangan kemuliaan Allah. Nilainya enggak ada. Tidak berharga. Tidak layak. Pernah ngalamin pasti ya? Ketika kamu hidup di dalam kegelapan. Kamu merasa useless. Mau bilang gini. Yang membuat kamu merasa useless. Itu dosa. Yang membuat kamu merasa enggak punya masa depan. Itu dosa. Bukan Tuhan. Semua orang dipakai Tuhan. Sama-sama kiri kanan bilang kamu dipakai Tuhan. Oke. Ketika manusia jatuh dalam dosa. Kehilangan kemuliaan Allah. Ini ya. Enggak berharga. Ya kan? Adam dan Hawa merasa enggak diterima Tuhan. Akhirnya kalau kita tarik garis dari latar belakang. Waduh hidup manusia itu jatuh terus. Mereka memberontak sama Tuhan. Enggak ada hidup. Enggak ada value-nya. Enggak ada mulianya. Tapi ketika apa? Kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Pengorbanan Tuhan Yesus. Darah Yesus. Sama-sama katakan darah Yesus. Kita ditebus. Yang tidak mulia menjadi apa? Jadi mulianya kita bukan karena harta yang kita punya. Mulianya kita bukan karena baju yang kita pakai. Bukan karena kita punya apa tuh yang begini? Yang suka begini. Bukan karena berlian yang kita punya. Tapi karena karena ada darah Yesus. Tapi karena ada darah Yesus di dalam kita. Harganya kamu bukan karena apa yang kamu pakai. Tapi karena ada darah di sini. Nilainya kamu bukan karena kamu punya skill. Bukan kamu punya banyak hal. Tapi ada darah Yesus di sini. Waktu saya ngerti prinsip ini. Sekalipun saya gak kotba. Saya duduk. Saya tetap mulia. Saya gak perlu mengejar panggung. Saya gak perlu mengejar jadwal. Saya gak perlu mengejar pelayanan. Kenapa? Karena kemuliaan kita. Bukan ditentukan dari prestasi kita. Kemuliaan kita ditentukan dari apa? Darah Yesus. Misalkan kalau kamu belum punya pekerjaan. Kamu tetap mulia. Kamu belum pelayanan. Kamu tetap mulia. Kamu gak punya teman. Jawabannya apa? Daud bilang gini. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Tapi Tuhan tidak pernah. Meninggalkan aku. Kenapa? Karena ada darah. Bilang kiri kanannya. Di dalam aku ada darah Yesus. Yang anak-anak muda yang udah kerja. Sekalipun gaji kamu UMR. Kamu mulia. Sebab kemuliaan kamu tidak ditentukan kalau kamu naik mobil pakai remote, buka pakai remote, tutup pakai remote, jalan pakai remote, gak perlu nyetir. Kemuliaan kita tidak ditentukan dari apa yang ada di dalam kit, apa yang kita pakai. Tapi karena ada darah yang dimateraikan dalam kita. Yaitu darah anak domba ala. Makanya tadi kita nyanyi. Tolong dige. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba ala. Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak. Sekarang lagi era media sosial. Semua orang pengen tampil yang cakep. Hidungnya dia apa? Dimancung-mancungin. Udah. Kamu gak perlu mancung, kamu mulia. Karena ada darah di sini. Aduh kulit aku kayaknya kurang kinclong gitu ya. Pakai bedak, dua ember gitu kan. Waduh. Pernah ngeliat pasti di TikTok ya. Aku gak pakai bedak kok. Tapi kok putih banget gitu. Terus rambut ya kan. Dilurus-lurusin. Keriting-keriting aja. Ada jerawat. Aduh langsung stres. Bangun pagi ya kan. Ada apa ini? Aku karena gak doa kali ya. Ada jerawat gitu ya. Ada jawab. Ada yang ketawa kayaknya pengalaman ya. Pas lagi ngaca gitu ya. Kayaknya potongannya gak bener nih ya. Kurang bagus kayaknya ya. Supaya apa? Supaya banyak viewers ya. Supaya banyak apa? Follower. Gini. Yang menentukan kamu mulia bukan follower. Tapi darah. There is a power in the blood of Jesus. Kaget ya. Supaya gak ngantuk. Ada kuasa di darah itu. Jadi kalau temen kamu bilang kamu gak berharga. Bahkan orang tua kamu mungkin bilang kamu anak kurang ajar. Kamu gak berharga. It's okay. Karena nilainya kita bukan karena perkataan orang lain. Nilai kita ditentukan oleh darah Yesus yang pelan menebus kamu. Halo. Kisah penebusan itu bukan dongeng mali gundang. Kisah penebusan itu sejarah. Kalau kita belajar secara teologi ada sebuah sejarawan dari Romawi bernama Yosefus. Dia menulis. Bahwa benar 2000 tahun yang lalu. Ada seorang yang datang dari surga disalit. Mati. Lalu apa? Itu dicatat. Nah kalau sejarah kita gak bisa bilang itu dongeng. Betul? 1945 ada apa? Peristiwa apa? Indonesia apa? Merdeka. Kita gak bisa bilang ah dongeng kali ya. Bisa bilang gitu gak? Gak bisa bilang. Karena apa? Se-apa yang membedakan kita dengan agama lain. Gini. Agama lain mengajarkan apa yang didapat oleh Nabi. Ditulis. Diajarkan. Bedanya kita apa? Apa yang pernah terjadi 2000 tahun lalu. Itu yang dibagikan sampai sekarang. Apa yang pernah terjadi 2000 tahun lalu. Itu yang diajarkan sampai sekarang. Jadi kita sudah di jalan yang benar. Karena apa? Kita percaya Tuhan Yesus benar-benar pernah datang ke dunia ini. Dan hidup dan mati buat kita. Yang percaya katakan amin. Jadi sekali lagi kalau saudara datang ke tempat ini. Merasa aku gak berharga. Aku gak punya masa depan. Aku gak mungkin bisa menjadi orang yang layak. Aku gak bisa. Dibagikan Tuhan. No, no, no. Tunggu dulu, tunggu dulu. Itu cuma karena intimidasi. Iblis. Dulu kehilangan kemuliaan Allah. Tapi karena darah Yesus. Kita sudah mulia. Makanya saya sering-sering ke teman-teman pelayanan. Kemuliaan kamu tidak ditentukan dari jadwal kamu. Sekalipun kamu kalah jadwal dari orang lain. Sekalipun kamu jadi tidak pelayanan. Kamu tetap mulia. Karena ada apa? Darah Yesus. Sekalipun gaji kita sejuta tetap mulia gak Pak? Mulia. Kenapa? Karena anugerah dari Tuhan Yesus. Ada darah Yesus. Jadi bukan karena kita pakai sepatu yang seratus juta. Kalau nginjek lantai langsung kayak terbang gitu ya. Baru kita kayak mulia. Terus nyanyi lagu mulia. Sembar aja mulia. Waduh. Kemuliaan kamu sekali lagi. Sama-sama taruh tangan disini. Ada apa? Yes. Kamu mahal loh. Sekalipun kamu punya masa lalu yang buruk. Mungkin kamu merasa diri kamu gak baik lagi. Mungkin kamu merasa diri kamu gak bisa deh kayaknya. Masa lalu kamu tidak akan menentukan berharganya kamu. Tapi darah Yesus. Itu yang memberikan identitas bahwa kamu berharga. Jadi kita pulang nanti. Kita harus punya mental yang baru. Kita jangan merasa gak berharga lagi. Amen. Wah teman aku udah bawa mobil. Saya belum. Akhirnya kita stress. Ada ya sampai yang gitu disini. Saya gak tau ya. Tuntunan aja saya sampaikan. Mungkin kita merasa aduh. Dia udah punya rumah. Saya belum. Terus kita apa? Gak bahagia. Pernah seperti itu. Dia pake jam bagus banget gitu ya. Saya gak punya jam. Bajunya dia branded banget. Tapi baju saya biasa aja. Dan bagi kita yang juga yang punya rumah. Punya mobil. Punya banyak hal dalam hidup kita. Itu tidak menentukan nilai hidup kita. Karena nilai hidup kita ditentukan oleh. Ada kuasa dalam darahnya. Darah do. Mba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Darah do. Oke. Gak apa-apa ya. Saya pinjam kamu sekali lagi. Ini jadi iblis. Eh gantian. Gantian. Yang baik. Kamu jadi manusia. Ini jadi. Gantian gak apa-apa ya. Sekali-sekali lah ya. Iblis ya. Oke. Yang membuat kita selama ini merasa gak berharga itu karena dosa. Nah karena dosa. Iblis itu suka mengintimidasi ya. Kamu bilang. Biar gak berharga. Nando kamu gak berharga. Jangan baper ya Nando ya. Nando kamu gak punya masa depan. Nando kamu gak mungkin nikah. Gak ada yang suka sama kamu. Kulit kamu terlalu gelap. Kulit kamu terlalu gelap. Waduh man. Terintimid bahaya banget nih iblis gini. Jangan-jangan lebih iblis dari iblis. Kamu gak punya uang ya. Kamu gak bisa hidup diberkati loh. Nando gak ada yang suka sama kamu Nando. Udahlah. Menyerah aja gak usah berjuang. Kok kamu gak ada yang ngomong. Ngomong sendiri. Oh iya lebih-lebih-lebih kayak iblis gitu ya oke. Nah karena diintimidasi. Kalau kita gak punya dasar bahwa kita ini berharga karena dari Yesus. Akhirnya apa? Kamu bilang aku gak berharga emang. Aku gak berharga emang ya. Hidup aku emang kayak gini. Hidup aku emang kayak gini. Coba improvisasi. Siapa tau lebih hebat dari saya gitu. Bercanda, bercanda. Bercanda ya. Gak ada yang mau sama saya. Gak ada yang mau sama saya. Saya gak yakin saya bisa nikah. Uang saya pas-pasan. Banyak kerecehan. Banyak kerecehan. Logaman. Nah ini terbawa intimidasi. Karena apa? Gak ada dasar disini. Itu yang membuat kamu sampai hari ini merasa hidup kamu gak berharga. Dapat sesuatu? Tapi sekarang Nando sudah percaya ada darah Yesus yang memateraikan dia. Dia mulia karena ada darah yang ditumpahkan oleh Yesus 2000 tahun lalu. Dan dia sudah percaya. Oke sekarang kamu intimidasi lagi. Nando kamu gak berharga. Emang lu siapa? Saya berharga kok. Kamu gak punya masa depan. Saya punya masa depan. Saya punya Tuhan. Nah kenapa kita bisa standing firm? Kenapa kita bisa tetap merasa mulia? Karena apa? Kita sudah percaya. Pertanyaannya sekarang. Mau gak kita percaya? Halo? Mau gak percaya? Satu dua orang yang amin ya. Mau gak kamu percaya? Jadi kalau kamu bangun pagi, kamu ngacaan, kamu harus bilang begini. Ada apa? Darah Yesus. Aku berharga, aku mulia. Bukan karena apa yang aku pakai. Tapi karena ada darah Yesus. Jadi walaupun baju aku gak mahal. Walaupun baju aku mahal sekalipun. Aku tetap berharga karena ada kemuliaan. Ada banyak orang tua yang sudah pensiun. Akhirnya merasa dirinya tidak berharga lagi. Karena merasa tidak punya uang. Kenapa? Karena ternyata harga hidupnya tergantung dari uang yang ia punya. Padahal harganya kamu karena ada darah yang sudah menepas kamu. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Thank you, Nando. Thank you. Saya minta tolong main musik bisa ke depan. Jadi kalau kita ngerti ini. Mau orang bilang hidup kita tentang apa. It's okay. Kalau kita ngerti firman Tuhan ini. Kita gak peduli apa kata orang. Kita percaya bahwa hidup kita ada. Semua karena anugerah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Say, I'm no longer. Sama-sama katakan, I'm no longer. Say, I'm no longer. Sama-sama katakan. Kita bukan lagi hamba dosa. Kita hamba kebenaran. Kita anak Tuhan. I'm no longer. I'm no longer. Sama-sama katakan. saya pernah di satu jaman saya merasa diri saya itu gak bisa dipakai Tuhan saya merasa apalagi kalau dibanding-bandingkan itu dong seperti pendeta ini dong kuat banyak harus begini dong harus begini dong kalau bisa belum sentuh udah mental setiap perkataan orang yang membanding-bandingkan kita seringkali membuat kita merasa tidak bernilai sampai satu momen itu membuat aku down mungkin gak ya aku dipakai Tuhan mungkin gak ya aku ini hamba Tuhan akhirnya gak semangat pelayanan gak semangat jadi berkat karena merasa gak berharga tapi satu momen ketika doa Tuhan bilang gini oh sekalipun kamu tidak menerima pujian dari orang lain you still precious because there is blood in your life sekalipun jam terbang ya emang burung ya jam terbang jam terbang kamu belum sebanyak itu tidak membuat kamu mulia sebab mulianya kita mulianya saya karena saya punya Yesus yang sudah mati buat saya saya gak bisa hidup kekal tanpa darah Yesus saya gak bisa menang saya gak bisa berubah tanpa ada darah Yesus firman Tuhan bilang gini kita dibenarkan oleh penembusan Yesus bukan karena usaha kita come on jangan biarkan ya netizen ya kali netizen zaman sekarang ya jangan biarkan ya komen-komen itu menentukan siapa kamu jangan biarkan ya keadaan menentukan nilai hidup kamu come on oh orang tua saya latar belakangnya nilai kamu tidak ditentukan oleh siapa keluarga kamu sebab nilai kamu ditentukan oleh darah Yesus yang pernah terjadi 2000 tahun lalu menebus hidup kita there is power in the blood of Yesus ini doa kami semua ini doa kita bersama ketika kita pulang dari tempat ini worship and counter and counter perjumpaan dengan Tuhan membuat kita punya mental yang baru come on sekalipun keadaan kamu belum berubah tapi kamu punya mental I am gracious aku berharga aku mulia karena ada darah Yesus di dalam diri aku sekalipun aku gak punya teman sekalipun aku hidup sendirian sekalipun orang-orang gak ngerti hidup aku sekalipun gak ada yang angkat hidup aku tapi siapa aku ditentukan bukan apa kata orang lain aku ditentukan oleh apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidupku dan waktu saya ngerti itu saya gak stress saya gak kehilangan kebahagiaan wow ini ya yang membuat kamu gak bahagia mau tau karena kamu selalu membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain apa yang membuat kamu tidak hidup dalam damai sejahtera apa yang membuat kita hidupnya gak suka cita kenapa kita selalu meng-compare diri kita dengan teman dengan siapapun apalagi zaman medis sosial wah kita follow dia aku juga mau seperti itu flexing lagi ngetrend banget wah harus pakai jamnya begini dan lain sebagainya boleh gak boleh tapi jangan sampai itu menjadi pengejaran kita kalau Tuhan berkati kita itu anugerah Tuhan tapi apa yang kita pakai tidak menentukan siapa kita are you ready for new season kamu ada yang kuliah disini harganya kamu tidak ditentukan dari nilainya kamu beda kuliah kamu akan beda kalau kamu punya mental itu kalau kita hidup aku gini-gini aja aku gak berharga ada yang sudah bekerja gaji kamu tidak menentukan nilai kamu ada yang hamba Tuhan ada yang pelayanan seperti saya ada yang bisnis jam terbangmu tidak menentukan siapa kamu ada yang punya bisnis saya juga ada bisnis bisnis kamu tidak menentukan mulianya kamu loh itu sebabnya jangan bandingkan bisnis kamu dengan orang lain kamu sudah mulia saya sedang melihat ya dengan iman setiap orang yang ada di tempat ini hatinya sedang diubahkan ada perubahan besar sedang terjadi dari dalam you are precious kamu mulia khususnya dalam Tuhan menentukan sesuatu dalam pelayanan di gereja sekalipun teman-teman dari media kami thank you banget tapi mereka mulia sekalipun bukan di panggung sebab kemuliaan kita bukan karena panggung halo bukan karena stage tapi karena darahnya ada disini thank you Lord Jesus siap new season siap musim yang baru siap nanti kita akan ketemu lagi bulan depan aku akan melihat orang-orang yang suka cita banget hidupnya karena apa suka citanya bukan datang dari dunia ini tapi karena percaya sudah ditebus oleh apa darah siapa oh thank you Jesus semuanya taruh tangan kanan di hati seperti ini oh thank you kuasa dalam darah katakan bersama dengan iman ada kuasa dalam darah darah anak rumah ada kuasa dalam darah yang ada kuasa dalam darah yang terakhir yang terakhir terus terakhir akibat prokodus menonton sesuatu ada beberapa orang di tempat ini yang merasa kalau dirinya single membuat dirinya tidak berharga jika kamu orangnya hari ini katakan Tuhan sekalipun aku belum punya pasangan sekalipun aku belum punya jodoh sekalipun aku belum ketemu dengan pangeran sekalipun aku belum ketemu bidadari aku berharga berharganya kita bukan karena ada pasangan tapi karena ada Yesus yang memateraikan kita jadilah single-single yang berharga di hati Tuhan amin sekalipun kamu single ada Yesus di hati kamu berharga bahan atau mungkin di tempat ini ada yang belum lama putus saya gak tau ya jangan biarkan pasanganmu yang memutuskan kamu menentukan garis hidupmu hari ini come on karena nilainya kamu bukan karena pasangan yang telah meninggalkan kamu tapi karena apa? karena apa? jadi sekalipun kita single rasa hidupnya tetap apa Yesus mungkin kita sebagai orang tua ada anak-anak yang tidak pengasihi kita tidak sayang sama kita tapi Tuhan bilang begini kasih Kristus cukup bagi kamu berharganya kamu sebagai orang tua bukan karena anak yang sayang tapi karena ada darah ada darah Yesus thank you Jesus hari ini semua kami dilayakan Tuhan untuk masuk ke dalam musim yang baru hidup kami gak akan sama lagi kami punya hidup yang baru aku berdoa Tuhan setiap hati yang merasa dirinya tidak berharga tidak mulia dalam nama Tuhan Yesus Tuhan jamah Tuhan ubahkan bila darah Yesus memateraikan hidup kami menentukan berharganya kami thank you Lord Jesus terima kasih terima kasih Terima kasih.